Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sign Ini pada waktu tahun 2019 Kita melaporkan ke pihak BPJB Karena warga menemukan sumur tua Yang ditengarai dengan bangunan kuno Dengan batu batah yang kuno melengkung Dan di dalamnya sumur tersebut itu akan ada Pecahan-pecahan tembikar, keramik Setelah itu sama desa Kita melaporkan ke pihak BPJB Terawulan Dan pihak BPJB Terawulan yang diketuai oleh Pak Wicaksono itu Datang ke sini untuk melakukan eksplakasi Dari hasil eksplakasi tersebut Ditengarai bahwasannya ini adalah tempat Joglo untuk pertemuan para sesebu-sesebu Pada masa? Pada masa Majapahit Apa Pak yang menandakan itu tempat pertemuan pada masa Majapahit? Jadi termasuk tembikar kuno itu setelah dibawa ke BPJB Disana diselidiki Era tembikar tersebut itu adalah era jaman Majapahit Gunung Era Majapahit Tembikar dan keramik Keramik Cina itu di era masa zamannya Majapahit Kalau di tempat ini struktur atau penda apa saja Pak? Yang ditemukan Yang ditemukan termasuk Apa itu namanya? Pagar atau pondasi? Pagar Juga pagar rumah ini Pagar rumah Joglo ini Ini berarea kurang lebih ya hampir 500 meter persegi ya Di samping kanan, samping kiri Ada bangunan pondasi Pondasi Jawa Batu Pata Tua Batu Pata Tua Dan seperti bentuknya itu ya Bentuk-bentuk seperti di depan itu Seperti tempat balai Kalau di depan Yang ini adalah tempat pertemuannya Kalau menurut strategi kotak-kotaknya Namanya itu? Bangunan itu namanya? Struktur Struktur, struktur bangunan Di belakang itu sumurnya Berarti untuk tempat minum Tempat masak Selain itu Benda yang mungkin ditemukan Semacam harca atau Grabah keramik itu ada apa? Ada, ada Jadi Ada Disimpan di museum ya Museum Desa Wattesari Punya museum Disimpan di sana Rupa apa? Ya itu tadi keramik Terus Lumpang, gilingan Terus Arca Terus ini Rencana ekskavasi Masih akan dilanjutkan Atau sudah berhenti sampai disini? Masih dilanjutkan Nunggu dana Nah saya nanya ini yang Memang kan ya harus Gimana ya Sidharja ini kan tau sendiri Tidak sama dengan Macekertan Jombang ya Untuk Dan Kespatasi Seperti itu kan Kalau kita menanggapkan Dari desa Tadi Itu kan ya Memang bisa Tapi sedikit ya Tapi kalau didukung sama Pemerintah Sidharja Pemkup Sidharja Ya insya Allah jalan Harapannya ke pemerintah Bagaimana? Harapan kita ke pemerintah Agar Bapak Sidharja Terbaru ini Mendukung Ekskavasi Kedua Saya Keserata Saya Keserata Kesawatasari Pak Abu Hargo Abu Hargo Iya Pak Bisa diceritakan Tentang Bunda Mindu Kalau kita bicara Apa ya Dari Dari cara pandang mistis Atau dari cara pandang Torokanian ya Iya Pak Jadi Bunda ini Memang sudah lama Bahkan Sebelum Saya lah Juga Dulu pertama Kami saya Berinisiatif Untuk membangun Bunda ini Karena Pada saat itu Tahun 2003 2004 Ya 2003 2004 Sampai 2005 Itu Saya ini Sedikit melakukan Tidak sengaja Pada saat Meditasi terpencil ya Iya Meditasi terpencil itu Saya mengalami Masuk ke alam bawah saya Jadi Saya ditemukan Sama beliau Memang Beliau nya itu Bilang Kalau Saya mau Diajak ke tempat ini Jadi Tidak langsung ke sini Saya dari sana Dari sebelah selatan Sana Dari sebelah selatan Sana Saya ditemukan Sama beliau Terus Diajak Sama beliau itu Dalam Alam bawah sadar ya Ini ya Alam bawah sadar itu Saya Pertamanya itu Dikasih Geris Telulas Besar Saya disuruh pegang Ini kebayangan kamu Tidak Masa kasih Ini apa mbak Sudah kamu bawa Setelah saya pegang Ini panas Mbak panas Mbak Kerisnya mbak Saya lempar itu Ke sungai Setelah lempar ke sungai Jadi ular besar Ularnya itu Ini ya Besarnya Pohon itu Panjangnya Panjang lah Kalau 30 meter ada Itu ular Saya takut Katanya mbaknya itu Tidak usah takut Berarti berwujud keris ya pak Berwujud keris Luk telulas Saya naik ular Dinaikkan sama mbaknya Tidak takut sih sebenarnya Kalian emang bawah sadar ya Gimana ya Ke alam seperti dunia nyata Seperti asli pak ya Seperti asli Seperti asli Pada waktu alam Di bawah Alam bawah sadar itu saya Bisa naik Ular itu Dari selatan Saya digajak kesini Ini Enggak seperti ini Bangun nyanyi Ternyata mega Saya tahu Dalam malah bawah sadar itu Mega sekali Tapi bangunan kuno Bangun Majapahit kuno lah Bagus sekali Itu pintunya Sebelah selatan itu Tadi saya disini Saya sama mbak itu Mbak jenengan sinten Katanya mbaknya Istana Saya Saya Nyiluk Ewangkong Ini Agus yang Power shop Bapak Talas Bapak Talas Bisa Wattes hari Bapak Talas Oh Geng-geng Bangun Namin jenengan Sini Dan besak Nyiluk 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 Dengan Aslin Namin Sinten Namin Bapak Talas 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 Oh berarti disembunyikan ya Pak Disembunyikan Nah saya terus disuruh kesini Ini Ini gak pohon besar ini gak ada Dalam malah bawah sadar saya Ini Apa Seperti lemari besar Ini Lemari jati yang besar Dulu Di lemari besar itu Saya dibukakan Dikasih Seperti Ber 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 Dibuka Dalamnya Kita dibuka Dalamnya itu Dikinak Dile Nah Amusing Arusing Yang Yang mau mana Pak Berarti kemungkinan ini Tempat penyimpanan emas atau gimana Pak Bukan sih Bukan Harta karun Yang pasti Harta karun itu dalam arti Peninggalan zaman Majapahit Yang disembunyikan Seperti halnya Ya Apa ya Geris Ataupun Mayang Saya tahu saya itu Bentuk Mayang lengkap Tapi dari besi Dari Besi Ini Gini Engkap Seperti Arjuna Krishna Dan sebagainya Jajar-jajar gitu Dalam satu pedi Oh Berarti Petinya Mayang ya Pak Yang dimaksud Ya Mayang Berarti bukan Tempat harta karun Ya Pak Bukan Jadi Yang dimaksud Harta karun Cuma Cuma Menemukan Apa Tadi itu Dibawakan Camambahnya Itu Keris 13 Luk Ya Pak Luk 13 Berbentuk Ular Ular Setalang Setengah Ular Panjang Gimana Pak Panjang Atau Jenis ular Naga Panjang Panjangnya 30 meter Sejenis ular Apa Pak Kalau bilang Ular apa Saya sih Enggak ngerti Jenis ular Soalnya Pokoknya Besarnya Seperti ini Itu Besar Pak Panjangnya 30 meter Lebih Itu Ularnya Terbang Apa enggak Hidam Oh Merayap Cuma merayap Tidak terbang Kalau ular Naga Kan terbang Berarti Ini Cuma Ularnya Merayap Saja Misternya Gitu Asman Ipun Siten Pak Pak Mudin Pak Mudin Matasari Matasari Pak Mudin Lur Matasari Matasari